Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang tema 7 Peristiwa dalam kehidupan September 2, Peristiwa Kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan dengan KD 3.2 yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulutannya Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa Pertempuran 10 November tahun 1945 Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan Usai pertempuran ini, dukung rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia itu jadi semakin kuat dan 10 November diperingati setiap tahun sebagai hari pahlawan Indonesia dan ini ada lukisan yang menggambarkan tentang peristiwa 10 November Konologis pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Yang pertama, kita mulai dari kedatangan tentara Jepang ke Indonesia Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang menerat di Pulau Jawa Dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942 Pemerintah Kalonial Belanda menyerah tanpa saat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati Setelah penyerahan tanpa saat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa saat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 Peristiwa itu terjadi pada tanggal 14 bulan Agustus 1945 Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 Yang ketiga, kedatangan tentara Inggris dan Belanda Setelah kekelan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melecuti senjata para tentara Jepang Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI, Allied Force Netherlands as Indies Dengan tugas untuk melecuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang Serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya Namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda Sebagai negeri jajahan Hindia Belanda NIKA atau Netherlands Indies Civil Administration ikut membonceng bersama rombong tentara Inggris untuk tujuan tersebut Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawan rakyat Indonesia Di mana-mana melawan tentara AFNI dan pemerintahan NIKA 4. Insiden di Hotel Yamato atau Tunjungan Surabaya Tanggal 19 September 1945 terjadi insiden di Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada zaman kolonial Dan sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan No. 65 Surabaya Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVC Plukman Pada malam hari tanggal 19 September 1945 mengibarkan bendera Belanda merah putih biru Para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah Karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia Hendak mengembalikan kekuasaan kembali ke Indonesia Dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya Kemudian perundingan diadakan antara Plukman dan dengan perwakilan Indonesia Yaitu Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono Namun perundingan gagal Plukman tewas dicekik oleh Sidik yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda Insiden atau keributan terjadi Para pemuda berusaha menurunkan bendera Belanda Dan akhirnya Haryono dan Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda Merobek bagian birunya dan menggeraknya ke puncak tiang kembali Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan peki Merdeka, merdeka, merdeka berulang kali Ini gambarannya ya Ini ada Haryono dan Kusno Wibowo Yang kelima, kematian Brigadir Jenderal Awes Malabi Ini Malabi ya Pada tanggal 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi Pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur Tewas dalam pertempuran di Jembatan Merah Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia Dan berakibat keputusan pengganti Malabi Mayor Jenderal Eric Carden Robert Maser Ini orangnya ya Mengeluarkan ultimatum pada tanggal 10 November 1945 Untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada Tentara Afnei Dan administrasi Nika Nomor 6 Semboyan Merdeka atau Mati Ultimatum-ultimatum yang disubarkan melalui pamflet udara oleh Tentara Inggris Membuat rakyat Surabaya sangat marah Dan menganggap sebagai pengginaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak Badan-badan perjuangan atau milisi Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia Dengan alasan bahwa Republik Indonesia pada waktu sudah berdiri dan merdeka Semboyan Merdeka atau Mati Banyak bergema di hati rakyat Surabaya Ini Malabi Ini Robert Manson Kemudian Pidato Bung Tomo Tanggal 10 November 1945 menjadi hari yang menegangkan Bung Tomo memberi pidato semangat lewat radio Yang dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4 Surabaya Dan menyerukan peki perjuangan Maju terus, pantang mundur Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat hebat Rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kemerdekaan Meskipun ribuan nyawa telah dikorbankan Mereka adalah pahlawan Untuk mengenang dan menghormati jasa mereka Maka setiap tanggal 10 November Kita peringati sebagai hari pahlawan Nah ini ada cuplikan dari Pidato Bung Tomo Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah Benar-benar orang yang ingin merdeka Lebih baik kita hancur lebur Daripada tidak merdeka Semua kita tetap merdeka Atau mati Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Merdeka Nah ini beberapa peristiwa perlawan rakyat Indonesia Dalam mempertahankan kemerdekaan Ini kejadiannya yang pertama Pertempuran Meran Arya Tanggal 13 Oktober 1945 Tempatnya di Medan, Sumatera Utara Pemimpinnya Ahmad Tahir Pertempuran 5 hari di Semarang Tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 Di tempatnya di Semarang, Jawa Tengah Oleh Gubernur Wongson Negoro Pertempuran Ambarawa Tanggal 12 Desember 1945 Di Ambarawa, Jawa Tengah Oleh Kolonar Sudirman Ini sebelum menjadi jenderal ya Kemudian nomor 4 Pertempuran Bandung Lautan Api Tanggal 23 April 1946 Ini di Bandung, Jawa Barat Pemimpinnya adalah Muhammad Toha Kemudian Pertempuran Margarana atau Puputan Tanggal 29 November 1946 di Bali Pemimpinnya adalah I Gusti Ngurah Rai Demikian anak-anak Semoga bisa dipahami ya